Berawal dari banyaknya koleksi buku sang anak, Anjas, salah satu warga Pangkal Pinang mencetus keinginan membaca buku bersama di taman yang tergabung melalui komunitas Serambi Baca. Serambi Baca merupakan wadah membaca orang tua dan anak yang baru pertama kali digagas di Pangkal Pinang. Buku yang ada di Serambi Baca beragam, yakni buku-buku balita hingga orang dewasa. Menurut Anjas, antusias masyarakat Pangkal Pinang untuk membaca buku kepada anak sangat besar. Melalui kegiatan ini, anak-anak di Pangkal Pinang menjadi tergerak untuk menyukai buku bacaan. Anjas juga mengajak masyarakat yang ingin menyumbangkan atau meminjamkan buku bacaan pada Serambi Baca untuk langsung datang ke Bukit Baru, Taman Timah, setiap hari Sabtu mulai pukul 8 hingga 10.30 WIB. Yang awalnya sebenarnya dari anak saya, namanya Aksara, dia tuh suka banget baca buku, jadi kalau setiap hari sebelum tidur, itu pasti minta dibacain buku kan. Kalau udah dibacain, saya lama-lama, namanya anak kecil ya, dia pengen buku baru lagi, pengen buku baru lagi, jadi bukunya banyak banget sebenarnya. Nah itu daripada kesimpen di rumah, lama-lama menuh-menuhin, kita bingung juga kan, aku mau ditaruh kemana lagi nih. Nah disitu sih sebenarnya awalnya tercetus keinginan kita baca buku bareng aja yuk di taman gitu, biar banyak yang jadi suka baca buku, yang tadinya belum baca buku mungkin jadi bisa merasa, oh ternyata baca buku tuh semeneng ya, menyenangkan ya. Dan juga pengen ngajak orang tua-orang tua juga untuk lebih giat lagi ngebacain buku nih buat anak-anaknya, karena anak-anak tuh seneng banget sebenarnya baca buku. Anjas menambahkan menanamkan rasa cinta kepada buku, sebaiknya dipupuk sedini mungkin. Seperti dengan rutin membacakan buku dongeng kepada anak sebelum tidur, sementara bagi orang tua yang bekerja bisa tetap membacakan buku kepada anak dengan memilih buku bacaan yang singkat dengan warna yang menarik. Hal ini dilakukan untuk memperkuat bonding antara anak dan orang tua. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitu melaporkan. Terima kasih telah menonton!